Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Rico dalam pelajaran PJUK Kali ini kita akan belajar mengenai senam lantai Taukah kalian apa itu senam lantai? Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai dan biasanya menggunakan matras sebagai alas Lalu kenapa kita harus menggunakan matras? Karena untuk menghindari cedera serta nyaman dalam beraktifitas senam lantai Dalam senam lantai banyak gerakan yang bersentuhan langsung dengan lantai Gerakan berguling, melompat, berputar, bertumpu dengan tangan atau kaki, bertumpu pada punggung, gerakan keseimbangan, dan lain-lain Nah sekarang kita akan membahas manfaat dari senam lantai Kegiatan senam lantai memiliki banyak manfaat Seperti yang pertama adalah Meningkatkan fleksibilitas Kenapa? Karena banyak gerakan yang memerlukan kelenturan dan kemampuan otot serta persendian kita Manfaat yang kedua adalah Meningkatkan kepercayaan diri Loh kok bisa? Ya karena dalam gerakan senam lantai itu kan harus sempurna Maka secara tidak langsung juga bisa melatih kepercayaan diri kita Manfaat yang ketiga adalah Menyehatkan tulang Karena apabila kita rutin melakukan senam lantai Akan menurunkan risiko kemungkinan terkena penyakit osteoporosis Atau penyakit lain yang berhubungan dengan tulang Manfaat selanjutnya adalah Meningkatkan keseimbangan tubuh Karena banyak sekali gerakan dalam senam lantai Yang memerlukan keseimbangan kita Dalam melakukan berbagai aktivitasnya Nah masih ingatkah kalian? Ini adalah contoh gerakan keseimbangan yang pernah kalian lakukan Ya gerakan keseimbangan Seperti menirukan pesawat terbang Nah kalau ini adalah contoh gerakan kelenturan Taukah kalian nama dari pose ini? Ya betul ini adalah kayang atau bridge Nah baru saja kalian telah belajar mengenai apa itu senam lantai Dan berbagai manfaatnya Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara rutin ya Sekian untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bye 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 bye